Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad melantik dan mengambil sumpah janji 5 orang pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas di Aula Bapeda Kapuas pada Rabu 11 Mei. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kapuas H.M. Naviah Ibnor, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Seth Teddy, sejumlah kepala SKPD pemerintah Kabupaten Kapuas. Ada pun 5 pejabat administrasi yang dilantik yaitu pejabat eselon 4 atau pengawas sebanyak 4 orang dan 1 orang pejabat eselon 3 atau administrator yakni Haji Sari Pudin dilantik sebagai camat Kapuas Timur. Dalam semputannya dan arahannya, Bupati Kapuas Ben Brahim meminta kepada pejabat yang baru dilantik agar melaksanakan tugas dengan baik untuk memberikan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Kapuas Aswan usai pelantikan mengatakan, semua pejabat yang dilantik yang berjumlah 5 orang adalah pejabat yang dipromosikan. Pada hari ini, Bupati melantik 5 orang pejabat administrasi yang terdiri dari 1 orang pejabat administrasi atau pejabat eselon 3 yaitu camat Kapuas Timur dan 4 orang pejabat pengawas atau pejabat eselon 4. Nah untuk semua pejabat yang dilantik hari ini, 5 orang adalah promosi, Bupati sekalian. Jadi camat promosi menjadi camat Kapuas Timur. Ada pun 5 orang pejabat administrasi yang terdiri dari 1 orang jabatan administrator. Atau jabatan eselon 3 yaitu camat Kapuas Timur, 4 pejabat eselon 4 atau pengawas, semua pejabat yang dilantik hari ini 5 promosi. Camat Kapuas Timur memang PLT jadi Bupati untuk percepatan dipinitif, kemudian eselon 4 untuk mengisi kekosongan di kejamatan Selat dan Kasih di Kelurahan Selat Barat. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Alisur Rahman, INews melaporkan.